Demi mendapatkan minyak tanah, ratusan warga di kota Kupang NTT rela mengantri meski diguyur hujan. Hal itu terjadi akibat kelangkaan minyak tanah yang terjadi di kota Kupang dalam dua pekan terakhir. Pantauan pos Kupang Kom, Senin, 28 November 2022, ratusan warga tampak berbondong-bondong mendatangi halaman kantor kelurahan OEBUFU, kota Kupang NTT untuk mendapatkan minyak tanah. Nampak warga membawa jerigen kecil berukuran 5 liter, ada juga yang membawa dua jerigen bahkan lebih. Ratusan warga tersebut rela kehujanan, ada juga warga yang menggunakan payung dan jaket hujan sambil antri untuk bisa mendapatkan minyak tanah. Jangan di sini, lihat. Jangan mencuba. Jangan mencuba. Jangan mencuba. Jangan mencuba. Terima kasih. di anak poran dari saya, reporter Jepang Negeri Paduk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.